Saya dari awal itu sudah menerapkan Namanya berbisnis dengan Allah Saya gak tau itu kalimat apa Spiritual company, spiritual power Spiritual apa, partner atau apa Yang saya lakukan adalah Di saat saya dulu pernah bekerja Saya tidak pernah bisa sholat Jumat Bisa sholat Jumat tapi gantian Dan ini menjadi Bemerang buat saya Saya harus keluar Dan akhirnya udah Kamu tetap bisa sholat tapi gantian Nah ini pergulakan batin saya Saya gak mau Menari di atas penderitaan teman-teman Sahabat saya, teman kerja saya saat itu Akhirnya saya keluar dari zona nyaman tersebut Terus Mumpung ngomongan saya ini Didengar saat, mumpung saya punya power Saya bisa bikin SOP, saya bikin aturan-aturan Termasuk mitra-mitra kami Untuk karyawan, saya menerapkan program Spiritual power tersebut saat Apa spiritual power termasuk Awal Ramadan ini Kita libur dua hari ya sebelum COVID ini ya sebelum Mas COVID dan Corona datang itu Sekian tahun yang lalu Belasan tahun yang lalu Kita agendakan Libur total Agar mereka bisa Berbuka tarawah dengan keluarga Yang kedua Kita buka bersama Termasuk kita ada program Sholat Duhah Malam Jumat kita Kafihan Terus kita juga ada Hari Sabtu itu Kajian hari Sabtu pagi Terus kita juga ada program Namanya Khataman Quran Itu setiap bulan Seluruh cabang kita kumpulkan Kita ngaji bareng Kita undang Ustadz Ada juga yang mengawal Ustadz Di dalam program-program kami Termasuk setiap Sholat Jumat Outlet kami tutup Dan setiap Bagi yang milat Dan Puasa Senin Kamis Puasa Senin Kamis Kita memberikan makan Berbuka Menu berbuka puasa Itu gratis Di program tersebut Saya diundang Di acara Islam itu indah Diundang oleh Dodi Acara hitam putih juga Deddy Kobuser Ustadz Maulanya Juga nanya Mas Taunya mereka puasa Atau tidak Itu bagaimana Udah saya niatkan Sedekah Dan gak mungkin Saya cek Bau mulutnya Satu persatu Artinya Inilah Apa namanya Sedekah cerdas Bagaimana kita Kita bisa mendapatkan Pahala yang sama Ya kan Dengan memberikan makan Orang yang berbuka Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa tersebut Jadi dalam beribadah Dalam amalan Dalam sedekah pun Kita harus pintar Dan harus cerdas Menurut saya Jadi mumpung Omongan saya ini Didengar Saya punya power Saya bisa mengajak Karewan saya Untuk ngaji Dengan program-program Spiritual power Yang sudah Kita jadikan SOP Seperti itu Karena Tidak harus menjadi Seorang ustad Ulama Kiai Siapapun bisa berdakwah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.